Ya pemirsa, jelang pemilihan Gubernur Jambi tahun 2020, sejumlah kandidat mulai mencari perahu. Partai Persatuan Pembangunan menjadi salah satu partai yang mulai dilirik bakal calon gubernur. Partai Persatuan Pembangunan akan memainkan peran penting dalam perhelatan pemilihan gubernur tahun 2020 mendatang. Partai Berlambang Kakbah ini bisa menjadi penentu perahu kandidat karena memiliki tiga kursi di DPRD Provinsi Jambi pada pemilu 2019. Tidak salah, beberapa nama mulai mendekati partai Berlambang Kakbah ini. Komunikasi politik dibangun untuk menyamakan persepsi menuju pemilihan orang nomor satu di Provinsi Jambi. Ketua DPW P3 Provinsi Jambi Evi Suherman tak menampik ada komunikasi baik antara partainya dengan beberapa nama yang santar disebut siap mengikuti kontestasi pemilihan gubernur Jambi. Mereka adalah wali kota Jambi Sarifasa dan Bupati Sarulangun Ceendra. Menurut Evi, baik Fasa maupun Ceendra merupakan jagoannya Pilwako dan Pilbub beberapa waktu belum lama ini. Keduanya mendapatkan dukungan P3 untuk suksesi di periode kedua masing-masing daerah. Namun pihaknya saat ini masih menunggu petunjuk teknis dari pihak DPP untuk menghadapi Pilkada. Kalau Pak CE dengan Pak Fasa ini memang kita cukup dekat. Setiap lebaran kami saling berkunjung gitu kan. Artinya beda dengan yang lain-lain gitu kan. Dalam hal pekerjaan juga mungkin kadang-kadang saya ketemu gitu kan. Apalagi kalau memang ada rapat gitu kan. Nah dengan beliau-beliau ini ketemu gitu. Ini kemistrinya sudah terbangunan? Iya terbangun gitu. Nah tinggal lagi nanti Pak Cendra dengan siapa? Pak Fasa dengan siapa? Ya kalau secara pribadi kami bingung. Justru bingung ya kalau pribadi ya. Tapi kalau partai saya belum katakan partai memutuskan Pak Fasa, memutuskan Pak Cendra.